Intro Berbicara tentang sejarah perkapalan dunia Tentunya kita tidak akan lupa dengan dua kapal mewah berikut ini Yaitu Van Der Wijk dan Titanic Kedua kapal ini memiliki cerita masing-masing yang berhasil mencuri perhatian dunia Bahkan kisah dari Van Der Wijk dan Titanic dituangkan dalam sebuah buku dan film Lalu seperti apa kisah dari kedua kapal ini? Gak perlu lama-lama, berikut ini adalah perbandingan kapal Van Der Wijk dan Titanic Tahun Pembuatan Kapal Van Der Wijk adalah kapal uap milik koning klije, paket park, Matsapic atau KPM Yang dibuat oleh Matsapic Fijenord di Rotterdam tahun 1921 Menurut catatan Lloyd Stregister of Shipping London, kapal berbobot 2633 ton ini menggunakan tenaga uap Dengan ukuran 97,5 x 13,4 x 8,5 meter Kecepatan kapal penumpang ini bisa mencapai 13,5 knot atau 25 km per jam Dalam waktu singkat, kapal ini pun menjadi sarana transportasi penting penghubung antar kota besar di Indonesia Namun sayang, kapal ini harus menemui ajalnya pada 22 Oktober 1936 dalam pelayaran menuju Batavia Selanjutnya ada kapal Titanic Kapal mewah ini dibangun pada 1909 di Belfast, Irlandia Perusahaan perkapalan White Star Line mengeluarkan dana 7,5 juta USD untuk membangun Titanic Angka itu setara sekitar 180 juta USD di tahun 2018 atau 2,5 triliun rupiah Kapal mewah berbobot 46.328 ton ini memiliki panjang 269 meter, lebar 28 meter, dan tinggi sekitar 53 meter hingga ke puncak Cerobong Kapal Titanic memiliki kecepatan yang dapat melaju hingga 39 km per jam Sayangnya perjalanan kapal mewah ini usai pada tanggal 14 April 1912 akibat kecelakaan yang dialaminya Sebelum terjadi kecelakaan, kapal Van Der Wijk dikabarkan memuat penumpang 250 orang Dan di bagian gelada kapal membawa muatan kayu besi ketika lepas jangkar dari Surabaya Kabar lain juga beredar bahwa penumpang pada saat itu adalah 187 warga pribumi dan 39 warga Eropa Sedangkan jumlah awak kapalnya terdiri dari seorang kapten, 11 perwira, seorang telegrafis, seorang steward, 5 pembantu kapal, Dan 80 ABK dari pribumi Sumber lain juga menyebutkan bahwa kapal ini membawa 300 penumpang lokal dan 30 orang Eropa Sedangkan untuk kapal Titanic, kapal ini ditumpangi oleh penumpang yang berasal dari kalangan kelas rendah, menengah, hingga atas Kapal ini dapat menampung sekitar 2.471 penumpang dan 885 awak Pada hari Rabu 10 April 1912, pelayaran perdana Titanic di Southampton memberangkatkan 922 penumpang Saat tiba di Cherbourg, ada 274 penumpang dinaikkan Pada Kamis 11 April, Titanic tiba di Cork Harburg di Irlandia Selatan Kemudian ada 113 penumpang yang menaik ke kapal Jadi sebelum terjadinya kecelakaan, terdapat 1.309 penumpang Sumber lain juga menyebutkan bahwa jumlah saat itu adalah sekitar 2.212 penumpang Jadi dari beberapa rangkuman sumber, tidak diketahui pasti jumlah penumpang yang sebenarnya dari kedua kapal mewah ini Hmm, membingungkan ya? Terlepas dari jumlah penumpang yang sebenarnya, koda kapal ini dikenal sebagai kapal laut penumpang yang sangat mewah atau berkelas di zamannya Untuk kapal Van Der Wijk sendiri merupakan sebuah kapal yang indah dan mewah Kapal ini memiliki desain eksterior dan interior yang mewah Bisa dibilang desainnya lebih mewah ketimbang rumah mimin Jika dibandingkan dengan kapal-kapal pada zamannya, kememahan kapal ini tidak ada tandingannya Tak hanya mewah, fasilitasnya juga terbilang lengkap kok Mulai dari kamar tidur, WC, mini gym, perpustakaan, mini market, hingga restoran juga ada Sebelum Van Der Wijk hadir, Titanic sudah terlebih dahulu membuat dunia geger dengan kemewahannya Karena kapal ini memang dibuat khusus atas dasar kemewahan dan ukuran Seluruh ruang kelas utama dihiasi dengan panel kayu dan dilengkapi dengan perabotan mewah serta perhiasan indah Kapal ini juga dilengkapi dengan fasilitas lift yang merupakan inovasi baru saat itu Tiga lift untuk dipakai oleh penumpang kelas utama, serta satu lift digunakan penumpang kelas dua Tak hanya fasilitas yang lengkap dan mewah, Titanic bahkan menjadi kapal yang menyediakan kolam air panas pertama di dunia Hadirnya Titanic dikatakan sebagai pencapaian teknologi dan puncak arsitektur laut Bahkan dianggap sebagai kapal yang hampir tidak mungkin tenggelam atau di unseen cable Disebut sebagai kapal yang hampir tidak mungkin tenggelam atau di unseen cable Nyatanya kapal Titanic justru menemui ajalnya dengan cara tenggelam Sejarah di unseen cable ini berubah selama-lamanya saat kapal raksasa itu menabrak gunung es pada minggu malam 14 April 1912 Sisi kanan kapal menabrak gunung es itu dan merusak bagian lambung kapal Awalnya hanya lima kompartemen yang kebanjiran Namun air mengalir deras dari bagian atas dan masuk melalui lubang-lubang lain Dan kapal pun dipenuhi dengan air dalam waktu singkat Tabrakan keras tersebut membuat seluruh penumpang panik dan histeris Kapal yang terbelah dua pada pukul 2 lewat 18 dini hari itu kemudian tenggelam utuh 2 menit setelahnya Beda lagi dengan tragedi yang menimpa kapal Van Der Wijk Kapal yang kabarnya saat itu memuat banyak orang tiba-tiba saja miring Menurut surat kabar Australia, The Queen's Lander terbitan Kamis 22 Oktober 1936 Kapal Van Der Wijk sekonyong-konyong miring saat sudah berada 64 km barat daya Surabaya Hanya butuh 6 menit hingga seluruh badan kapal lingyap di telan laut Jawa Lokasi tenggelamnya kapal Titanic Indonesia itu disebut-sebut berada di Brondong, Lamongan Kapal ini pun disebut sebagai harta karun bawah laut Lamongan Karena kecelakaan kedua kapal mewah ini, Van Der Wijk dan Titanic berubah menjadi kapal pencabut nyawa Disebut sebagai kapal pencabut nyawa Dikutin dari beberapa sumber, korban selamat dari kapal Titanic berjumlah 712 orang Keterangan korban selamat tersebut adalah penumpang kelas 1 201 orang selamat Penumpang kelas 2 118 orang selamat Penumpang kelas 3 181 orang selamat Awak kapal 212 orang selamat Sedangkan untuk musisi tak ada orang yang selamat Sementara lebih dari 1.500 orang menghembuskan nafas terakhirnya seiring tenggelamnya kapal maut Titanic Terbatasnya jumlah sekoci membuat banyak penumpang tidak kebagian sekoci dan memilih untuk lompat ke dalam laut Alhasil, para penumpang yang mengambang di atas laut mati karena kedinginan Sebagian diantaranya bahkan ditemukan membeku karena dinginnya air di perairan Atlantik Sedangkan korban selamat dari kapal Van Der Wijk adalah sekitar 20 penumpang Yang berhasil dievakuasi dengan pesawat dan dibawa ke Surabaya Sementara perahu nelayan menyelamatkan puluhan penumpang, baik orang Eropa maupun pribumi Proses evakuasi melibatkan banyak pihak Mulai dari para nelayan di pesisir pantai Lomongan Para pilot pesawat perang yang saat itu sedang santai dirembang Serta kapal-kapal angkatan laut Belanda dari Tanjung Perak Plus satu kapal penumpang lain Semuanya langsung berangkat begitu pesan SOS diterima oleh pihak Syah Bandar Dalam tragedi tersebut sebanyak 75 penumpang dinyatakan hilang Termasuk 4 orang Eropa May all the crew and passengers in peace Apakah kalian pernah membaca atau menonton sejarah dari kedua kapal mewah perunggut nyawa ini? Komen di bawah dong Thank you update lovers